Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys sama Mimin Aoi Mulai chapter kemarin kita sudah memasuki arc baru ya Dan latar dunianya apokaliptic world Atau akhir-akhir dari dunia Terlihat bagaimana Gu'an'an sedang kehausan dan meminta air Namun bukannya malah diberi air Tapi Gu'an'an malah disiksa oleh Shoei'er Peran pembantu wanita di dunia kali ini Selain itu Shoei'er juga mendekati Protagonis utama pria kita yang bernama Ji Dangshuan Jadi Shoei'er ini sengaja menyikirkan Gu'an'an Karena selama tidak ada Gu'an'an Ji Dangshuan memiliki kesempatan untuk menjadi Makhluk supernatural terkuat di dunia ini Dan selain itu Shoei'er juga memiliki kemampuan prekognisi Yaitu kemampuan untuk memprediksi Atau sekilas melihat apa yang terjadi di masa depan Melihat Shoei'er yang berjuman dengan Ji Dangshuan Gu'an'an tidak menyangka apa yang Telah mereka berdua lakukan Ketika dia menderita demam dan takut akan berubah menjadi zombie Di sekamar sebelah Shoei'er dan Ji Dangshuan malah bercocok tanam Mereka adalah orang-orang yang Gu'an'an sayangi Tapi mereka malah memperlakukan Gu'an'an seperti itu Hal ini tentu saja membuat Gu'an'an kecewa Gu'an'an lantas dibawa ke atap Di sebuah tempat yang bernama tembok Tembok dasar Di bawah tembok terlihat segerombolan sembi yang sedang merau-rau Gu'an'an dieksekusi di depan publik Agar meningkatkan reputasi dari Ji Dangshuan Gu'an'an pun meminta tolong kepada orang-orang yang di sekitarnya Tapi respon mereka malah sangat membagongkan Gu'an'an Mereka hanya menganggap Gu'an'an sebagai spasial bag yang berjalan Dan karena dia telah digigit zombie dan akan berubah menjadi zombie Mereka pun meminta agar Gu'an'an diusir secepatnya Hal ini akhirnya membuat Gu'an'an menyadari Orang-orang yang telah dia selamatkan Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa Gu'an'an sendiri Sekarang mereka malah tak sabar menunggu kematian dari Gu'an'an Gu'an'an pun berpikir kalau selama ini dia benar-benar sungguh orang yang bodoh Ji Dangshuan pun melemparkan Gu'an'an ke sekawanan zombie yang sedang merau-raung kalaparan Di hari-hari terakhir kematiannya Gu'an'an mengingat bagaimana dia telah dikianati oleh sahabat serta kekasihnya Dia juga ditinggalkan oleh semua orang yang telah diselamatkan Dia pun tidak tahu kesalahan apa yang telah dia berbuat Jadi Gu'an'an berharap Jika memang ada kehidupan setelah kematian Dia ingin agar semua orang yang mengkhianatinya Mendapatkan balasan berkali-kali lipat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton